Dalam Undang-Undang SISDIGNAS No.20 Tahun 2003 Pendidik dan tenaga kepentingan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis Meskipun sekolah pada masa pandemi tidak dapat menyelenggarakan pembajaran secara langsung Namun berkat adanya teknologi, sekolah dapat terselenggara dengan baik Lalu bagaimana menentukan rumusan visi-misi Tarakanita guna mengikuti perkembangan generasi 4.0 Sesuai dengan misi Tarakanita No.2, peserta didik dilatih menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, kreatif, dan terampil Yayasan Tarakanita sebagai yayasan pendidikan Katolik yang dijuai oleh semangat kongregasi suster-suster cinta kasih, Santo Carolus Brumius Bercerita-cerita menjadi penyelenggara karya pelayanan pendidikan, menekankan terbentuknya pribadi manusia yang cerdas, utuh, dan berbela rasa Yang kedua, unggul dalam akademik dan kualitas pembelajaran sehingga peserta didik terbentuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, kreatif, dan terampil Yang ketiga, berperang serta memperjuangkan keadilan Yang keempat, terselanggaranya proses pembelajaran sehingga terbentuk manusia dengan kepribadian yang utuh Yang kelima, mengupayakan nilai sikat judul, adil, dan perwawasan kebangsaan Berikutnya, yang keenam, mengembangkan semangat persaudaraan Yang ketujuh, ikut serta dalam perjuangan menegakkan keadilan Yang kelima, menciptakan semangat kasih yang berbela rasa Yang sembilan, mengembangkan karya pendidikan dapat terus berlangsung dan berkembang Perkembangan ekonomi, kemasyarakatan yang selalu membutuhkan komunikasi Itu membuat teknologi benar-benar berkembang dengan besar Perkembangan teknologi generasi 4.0 sangat bekerja Pengolahan data berbasis digital mengharuskan anak muda menjadi kreatif, adaptif, dan inovatif Agar memiliki daya saing sehingga mereka dapat eksis di dalam masyarakat Baik secara ekonomi, secara sosial, maupun untuk dirinya sendiri Menurut saya, era 4.0 saat ini banyak teknologi yang berdampingan dengan kita Tadi saya punya bagi pendidik teknologi menjadi kunci pertama, kuncinya nomor satu untuk mendampingi anak-anak Kita tidak boleh kalah dengan anak-anak kita Era kita, teman kita berbeda dengan anak-anak sekarang Anak-anak sudah canggih dengan teknologi Kita sebagai guru tidak boleh kalah dengan teknologi Dengan harapan di era ini, era 4.0 Guru semakin menjadi orang yang hebat dalam penggunaan teknologi Baik untuk memenuhi kebutuhan statistik Maupun untuk menemani persatidik kita dalam pertempangan teknologi Bagi saya, semua teknologi adalah hal yang baik untuk guru, untuk peserta titik, dan untuk masyarakat Dalam pendidikan teknologi digital menjadi alat untuk memudahkan proses belajar mengajar antar guru dan kulit Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang Dengan adanya berbagai aplikasi yang semakin memudahkan proses pendidikan Contoh aplikasi yang mudah diampakan dan tidak membosankan Seperti posisi online, kanbang, dan masih banyak yang lainnya Aplikasi tersebut sangat mudah untuk kita cari Dalam masa pandemi, maupun pas kata masa pandemi Yaesan Tarikanita selalu mengikuti perkembangan teknologi generasi 4.0 Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus bisa mengikuti perkembangan tersebut Terima kasih Salam Tarikanita, satu hati, satu semangat, Tarikanita lain Ya Selamat menikmati